Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan ketersediaan komoditi hewadi seperti daging ayam dan sapi aman menjelang puasa dan lebaran tahun ini. Hal tersebut disampaikan dinas terkait saat memantau ketersediaan daging di beberapa toko di Bandar Lampung, Kami Siang. Kesiapan komoditi hewadi tersebut dinilai cukup karena pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengklaim ada surplus daging ayam dan sapi di Lampung. Selain dua komoditi tersebut, ketersediaan telur juga diklaim cukup hingga bulan Juni mendatang. Kesiapan komoditi hewadi tersebut menurut dinas terkait sudah dilaporkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, yang menginstruksikan agar semua provinsi menyiapkan ketersediaan komoditas pokok hewadi dalam masa darurat pandemi COVID-19. Ketersediaan kita sampai bulan Juni untuk ayam itu 4.131 ton, kebutuhan kita 3.820 ton. Jadi kita masih surplus 3.300 ton. Begitu juga untuk produk telur dan degin sapi, sehingga kita siap untuk mensuplai provinsi DKI Jakarta dan Jakarta. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan kerja sambal dengan stakeholder terkait untuk melakukan proses jual-beli dengan menggunakan sistem online. Harsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung.